Oke, poin penting dalam pergantian packing cover clap ini adalah pemasangan yang presisi ya, sehingga tidak ada celah yang bisa menyebabkan bocor atau rembes pada ruang bakar tersebut. Dan jika perlu kita bisa menambahkan sealer seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silahkan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah ada di Bengkel Moguns yang berlokasi di Kerangan, Bekasi yang dekat si Bubur. Mau ngapain sih kita? Ikutin ya, karena kita sedang ada di segmen Aktif Aku dan Otomotif. Check it out. Oke, beberapa pekan sebelumnya kita pernah servis di Bengkel Moguns ini ya. Kita pernah servis ganti oli, tune up, cleaning throttle body, cleaning ruang bakar, dan sebagainya. Setelah hasil servis tersebut, ada beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu di follow up sama kita di Bengkel Moguns ini. Yaitu salah satunya adalah pegantian packing cover clap yang diketahui dari saat kita cleaning ruang bakar. Itu ada sedikit rembesan ya, oli yang masuk ke area ruang bakar. Nah, ini agak mengganggu ya, mengganggu kinerja mesin dan juga akan lama-kelamaan akan mengurangi volume dari oli itu sendiri. Sehingga nanti dikhawatirkan kekurangan oli dan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin yang lebih fatal. Oleh karena itu, kita direkomendasikan untuk ganti packing cover clap yang mungkin karena usia kendaraan, usia pakainya, sehingga menyebabkan si packing cover clap yang dari karet itu sudah mengeras, sehingga ada celah yang menyebabkan terjadinya sedikit rembesan. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian ruang bakarnya, sebenarnya kemarin karena sudah servis ini sudah sangat bersih dan kinerjanya mesin juga sangat baik ya. Dan bagaimana kita mengetahui indikasi kalau ada misalnya kebocoran atau rembesan dari packing cover clap. Salah satu indikasinya kalau misalnya ketika kita berkendara, ngerasa mesin agak berebet ya. Seperti itu teknisi bilang kalau agak berebet, salah satu indikasinya ya mungkin di situ ada rembesan di packing cover clap yang juga harus dicek di ruang bakar. Nah, ketika setelah dicek ruang bakar ada rembesan, maka kita bisa segera mengganti packing cover clap. Seperti itu. Selain itu, rembesan juga bisa terjadi di busi ya. Jadi, ketika kita melakukan cleaning ruang bakar, sekaligus kita juga melakukan pemeriksaan terhadap busi-busi ya. Jika di antara bagian busi yang putih itu ada kelihatan seperti noda, nah itu sebagai sebuah tanda atau indikasi bahwa ada sedikit kebocoran juga di bagian busi. Sehingga memang sudah waktunya kita melakukan pergantian busi sekalian karena sepertinya biar lebih optimal ruang bakar sudah dibersihkan, packing cover clap sudah diganti. Maka ketika busi juga kita ikut ganti, maka kita harapkan performa dari mesin atau performa dari kinerja di ruang bakar itu optimal. Sehingga menghasilkan tarikan yang lebih optimal, tapi juga bensin yang lebih iri. Nah, itu yang jadi harapan kita ya. Untuk busi sendiri, saya ganti satu set dengan merek HMI ya. Yang harga satu setnya itu kisaran di Rp150.000-Rp200.000. Isi satu set busi yaitu untuk Hyundai Tuxon itu 4 piece ya. Untuk spare part sendiri, untuk Hyundai karena originalnya masih banyak ya, karena masih ada TPM-nya. Tapi juga teman-teman bisa juga beli yang kelas 2-nya ya, biasanya banyak dari teman-teman dari komoditas Hyundai itu merekomendasikan merek Mando. Jadi saya beli packing cover clap dengan part merek Mando yang harganya dikisaran Rp100.000-Rp150.000. Ini untuk merek Mando ya, sementara untuk yang merek original itu dikisaran Rp300.000.000 nih teman-teman. Nah, ini setelah packing cover clap dibongkar ya, terus dibersihkan dengan bensin, lalu dibersihkan melalui kompresor. Nah, ini kita sedang persiapan pemasangan packing cover clap yang baru ya. Tadi sudah saya cek packing cover clap yang lama, memang elastisitasnya sudah sangat berkurang ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan packing cover clap itu dari karet ya, elastis. Dia layaknya seal ya, sehingga tidak menutup lubang-lubang dari kebocoran ya. Tapi ketika saya pegang yang lama, itu sudah cukup mengeras tuh. Jadi sudah kayak, sudah bukan karet lagi atau karet yang sudah baal, yang sudah mengeras atau seperti plastik. Sehingga sangat memungkinkan adanya celah-celah yang memungkinkan cairan seperti oli, itu rembes ke ruang bakar. Sehingga itu bisa menyebabkan tadi ya, semakin lama semakin berkurangnya oli, sehingga menghasilkan kerusakan mesin. Atau kinerja ruang bakar jadi kurang optimal. Tadi indikasinya, salah satunya adalah ketika kita narik itu terasa berbet. Meskipun pada mobil saya, indikasi berbet itu nggak terasa ya. Ketika saya tarik sebenarnya fine-fine aja. Jadi ketahuannya pergantian packing cover clap ini ya, saat dua pekan atau tiba pekan sebelumnya itu saya melakukan servis. Itu dilakukan, apa, dilakukan cleaning ruang bakar. Nah, disitu kelihatan ada rembesan. Nah, untuk optimalnya dari pergantian packing cover clap, kita teman-teman harus memastikan pemasangannya presisi ya. Jangan sampai ada yang masangnya salah. Dan untuk lebih optimal, teman-teman bisa juga menggunakan bantuan dari sealer nih. Meskipun menurut teknisi sebenarnya, ya kalau baru harusnya sih nggak perlu pakai sealer ya. Tetapi nggak ada salahnya di pakai sealer untuk double perlindungan. Nah, setelah pemasangan packing cover clap-nya, nah sekarang kita langsung mulai pasang si cover dari ruang bakarnya ya. Nah, ini yang sedikit agak tricky, teman-teman harus perhatikan area lubang di sekitar ruang bakar ya. Yang mana, supaya ngepas sehingga tidak lagi terjadi kebocoran gitu, seperti itu. Ya, setelah sudah pas, sudah dipastikan semua sudah sesuai lubangnya. Nah, tolong saat pembocoran diperhatikan ya jumlah mur baut dan jenis dari masing-masing mur baut yang kita bongkar nih, biar nggak tertukar atau hilang. Pergantian packing cover clap dan busi ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, mengikuti video tutorial yang ada di video ini. Atau teman-teman juga bisa ke bengkel-bengkel terdekat atau bengkel langganan, teman-teman. Yang kisaran biaya jasanya itu dikisaran Rp150.000 sampai dengan Rp200.000 untuk biaya pergantian packing cover clap dan pergantian busi itu sendiri, teman-teman. Oke, setelah semua bau terpasang sesuai dengan lokasinya, jangan lupa dikencangkan, presisi. Jangan sampai ada yang kendor, nanti malah tidak optimal kinerja dari bakaran di ruang bakarnya. Selanjutnya, setelah dipastikan semua terpasang kencang dan presisi, saatnya kita pemasangan bagian berikutnya ya, yaitu pemasangan bagian chop busi ya. Jadi ada, karena businya ada 4, nih ada 4 chop busi atau nutup busi ya. Dari sini juga kemarin terlihat ya, kalau chop businya ada rembesan oli, ya bisa dipastikan bahwa ada rembesan dari packing cover clap yang sudah getas atau ada celah-celah rembesan ya. Seperti itu, ya pemasangannya perlu hati-hati ya teman-teman, sesuai dengan lokasinya masing-masing, jangan sampai ketuker, karena masing-masing chop ini ada kabelnya, seperti itu. Setelah chop atau tutup busi sudah kita pasang, jangan lupa untuk langsung mengencangkan baut-baut yang ada di setiap chop busi itu ya. Sekali lagi, teman-teman, saat pembongkaran, jangan sampai ketuker bautnya dan jangan sampai hilang. Untuk memastikan saat pemasangan kembali tidak ada kendala ya, untuk pemasangan dari baut-baut dan pengencangan baut-baut tersebut ya. Oke, selanjutnya tinggal penyambungan dari kabel-kabel atau selang-selang yang terhubung ke ruang bakar ya, yang tadi sempat dicopot. Dan jangan lupa kembali mengencangkan klipnya menggunakan tang ya, seperti itu. Dan tahapan terakhir tinggal kita pasang cover mesinnya ya, cover mesinnya untuk kita pasang sebagai kerapihan dari ruang mesin kita. Setelah semua kembali terpasang, ruang mesin semua sudah selesai. Mudah-mudahan video ini cukup membantu buat teman-teman yang mau melakukan pegantian packing cover clap dan busi secara manual kalau mau dilakukan di rumah sendiri. Itu dia, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum, dadah.